Sementara itu, 99 ulama dan habaib ahlu sunnah wal jamaah se-Indonesia mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Para ulama berharap pemilu berjaran damai, jujur, dan adil. Usai mengadakan musyawarah dan batsul masail di Jakarta, sebanyak 99 ulama dan habaib ahlu sunnah wal jamaah se-Indonesia menggelar pernyataan sikap. Sedikitnya ada empat poin yang menjadi maklumat ataupun imbauan yang disampaikan para ulama dan habaib jelang pemilu 2024. Selain menyuruhkan masyarakat untuk menjaga suasana pemilu 2024 berjalan damai, jujur, dan adil, mereka juga mengimbau masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Majelis ini mengharapkan berjalannya pilpres dengan damai, jujur, dan adil. Itu yang pertama. Yang kedua, mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak golput. Jadi gunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Dengan terlaksananya pemilu yang damai, jujur, dan adil, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas dan kredibilitas. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, I News, Ngapun.